Salam, selamat pagi saudara saudari yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita kembali bersyukur karena kasih Tuhan yang masih boleh kita rasakan di sepanjang malam hingga pagi hari ini Untuk kita menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini Terlebih dahulu mari kita merenungkan firman Tuhan Mari kita bersatu dalam doa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiramu dalam Kristus Yesus Amin Firman Tuhan yang menjadi sabda pagi kita terambil dari Ulangan 5 ayat 7 Ulangan 5 ayat 7 Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku Saudara saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Sebagian besar orang menjadikan kenyamanan sebagai tujuan hidup Dan kenyamanan yang mereka cari adalah kenyamanan dalam arti hidup serba enak Tubuh sehat, banyak uang, rumah mewah, kerja gampang, mobil keren, keluarga utuh, anak-anak patuh, hidup terhormat Bebas dari segala masalah, dan semua keinginan terpenuhi Demi mendapatkan kenyamanan seperti ini banyak orang rela berjuang dengan keras Ada orang yang menjauh dari Tuhan karena di luar Tuhan harapannya tampak lebih mudah tercapai Ada pula yang menjadi giat beribadah dengan harapan Tuhan mengabulkan keinginannya Ketekunan beribadah dengan demikian tidak menjamin bahwa seseorang sungguh-sungguh menempatkan Allah sebagai Tuhan Ketekunan menjalankan ibadah dibalik motivasi untuk mendapatkan sesuatu selain perkenan Tuhan adalah hidup Atas hidup kita bukanlah ibadah sejati Kita mungkin tidak membuat patung tuangan untuk disembah seperti yang dilakukan umat Israel pada masa lalu Namun menjadi waspada dan senantiasa berjaga-jaga adalah cara terbaik supaya kita terhindar dari dosa menduakan Allah Gaya hidup di zaman modern seperti sekarang mudah sekali menjermuskan kita untuk menjadikan uang, teknologi modern, kemewahan sebagai Allah-Allah lain Inilah yang pentingnya mengingat perintah Allah yang pertama Anak-anak Allah seharusnya merasa nyaman hanya ketika menyatakan kendala Allah atas hidupnya Bukan dengan menguasai dunia, melainkan menguasai diri Bukan merindukan kelimpahan jasmani, melainkan merindukan kelimpahan rahmat Tuhan Akhirnya kenyamanan anak-anak Allah adalah ketika mereka menyatakan kehendak Allah selaku Bapak mereka Amin, kita bersatu dalam doa Bapak di surga kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami Untuk kami boleh merenungkan firmanmu di pagi hari ini Bapak di surga kiranya firmanmu ini mengingatkan kepada kami Tidak menjadikan Allah-Allah lain di luar Tuhan Yesus yang kami sembah Terkadang Bapak kenikmatan dunia di tengah-tengah era zaman modern ini Bapak Kami sering menjadikan uang, teknologi modern, kemewahan hidup sebagai Allah-Allah lain Bapak Oleh karena itu Bapak kami diingatkan Tuhan untuk tetap waspada Bapak Tetap kami memiliki kerinduan Bapak agar kami boleh tetap hidup menurut kehendak Tuhan Bapak Berkati firmanmu ini Bapak agar dapat kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami Untuk setiap menyembah kepada Tuhan saja Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami Berikan kesehatan kepada kami Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai dan menemani kehidupan kami Ini doa kami Bapak ampunkan segala doa sepan kami Sebab kami datang di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami Amin Tuhan memberkati firmannya dan memberkati kita seluruh pendengar Sabda pagi Bapak engkau mengenalku Lebih dari siapapun Engkau tahu ceritaku Dan isi hatiku Tak peduli masa lalu Engkau tetap memilihku Ubahkanku Sempurnakan Jadi karya yang indah Kini aku percaya Tidak ada yang mustahil bagimu Kuasamu Kuatkan ku 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 Lebih dari siapapun Engkau tahu ceritaku Dan isi hatiku Tak peduli masa lalu Engkau tetap memilihku Ubahkanku Sempurnakan Jadi karya yang indah Kini aku percaya Tiada yang mustahil Bagi-Mu Kuasamu Kuatanku Desarku berharap Kini aku berserah Pada rancangan-Mu Bagiku Kuikuti Panggilan-Mu Ku kan setia Sampai akhir hidupku Ku kan setia Ku kan setia Kini aku percaya Tiada yang mustahil Bagimu Kuasamu Kuatanku Desarku Desarku Berharap Kini aku Ku berserah Ku berserah Pada rancangan-Mu Bagiku Kuikuti Panggilan-Mu Ku kan setia Sampai akhir hidupku Kuikuti Panggilan-Mu Ku kan setia Sampai akhir hidupku Ku 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 Terima kasih.